Halo semuanya, selamat datang di channel gue Rizky Rahamni Di video kali ini gue akan modifikasi sebuah mobil Komet digital 5 offline Dan sebelum kita modifikasi mobil ini, gue akan berbagi cara mendapatkan mobil ini Cara mendapatkan mobil ini kalian bisa beli di internet melalui short turn Dan nama mobil ini adalah mobil Pevister Komet dengan harga 85 ribu dolar Dan kalian juga bisa ngedapetin mobil ini dengan cara cheat mobil Komet Dan gue akan berbagi cheatnya dengan berikut ini Oke, kita kembali ke masalah mesinnya Mobil ini memiliki top speed yang lumayan kenceng dan ditambah akselerasi yang sangat tinggi Untuk pengeremannya, mobil ini sangat bagus dan tidak khawatir Kalau lagi kecepatan tinggi, mobil ini akan bagus untuk di dalam pengereman Terus dan terakhir ada traksi, nah untuk traksi mobil ini sangat bagus Jadi gue saranin kalian yang ingin kebut-kebutan bawalah mobil Komet ini Oke, kita review mobil ini dari bagian depan Untuk bagian depan mobil ini mirip banget sama mobil Porsche 911 Untuk bagian samping kanan kirinya mirip juga Cuma yang beda bagian belakang Oke, sekarang kita cobain dulu untuk bagian dalam mobil Porsche 911 Jadi mobil ini cuma punya kapasitas 2 kursi doang Dan mobil ini udah gue bawa keliling-keliling kota dan gue coba tenaganya Dan ternyata tenaga mobil ini lumayan kenceng juga ya Walaupun dia ini standar, tapi gue cek lagi Ternyata mobil ini memiliki akselerasi yang sangat tinggi Dan untuk suara knalpotnya lumayan bagus juga Oke, langsung aja kita bawa ke bengkel mobil ini Dan langsung aja kita coba mobil Porsche 911 untuk dimodifikasi Oke, sekarang gue sudah berada di Los Santos Custom Jadi gue kali ini akan modifikasi sebuah mobil Pevister Komet Sport di GTA V Oke, sekarang disini gue akan modifikasi armor terlebih dahulu ke 100% Terus disini ada bodywalk Untuk bodywalk gue nomor 2 Terus untuk rem gue milih yang race Terus untuk bumper depan gue milih yang nomor 3 Terus ada engine Untuk engine gue milih yang level 4 Oke, untuk exhaust gue milih yang nomor 2 Karena biar suaranya lebih keren aja Terus disini ada horn Untuk horn gue milih yang cup horn Biar suaranya ada polisi-polisinya Oke, untuk lampunya gue disini memilih yang neon aja Terus yang neonnya ini gue kasih warna lime green Biar nanti warna mobil juga akan gue tambah lime green Oke, disini ada plat Untuk plat gue milih yang warna hitam Oke, disini ada warna Untuk warna gue disini memilih yang metallic Kalik terus disini mobilnya akan gue warnain dengan warna lime green Biar sama dengan warna neon bawahnya Oke, untuk roll cake gue disini memilih yang nomor 2 Yang roll cake and casis Terus untuk yang paling bawahnya ada spoiler Spoiler ini adalah sayap Dan gue milih yang GT wing Oke, untuk suspensi gue milih yang kompetensi suspensi Terus disini ada transmisi Gue memilih yang race Dan ada turbo juga tentunya yang di bawah ini Gue tambah juga turbo tani Oke, disini ada wheels Wheels ini adalah ban Disini gue akan mengganti ban yang standar ini menjadi sport Dan disini akan gue ganti dengan merek buff wheel Oke, disini warnanya akan gue jadi warna hitam Warna bannya Terus disini ada tires design Lalu di bawahnya lagi ada bulletproof tires Bulletproof tires ini adalah bantu bless si mobil ini Jadi mobil ini misalnya ditembak sama polisi Bannya gak bakalan pecah Dan untuk kaca gue milih yang nomor 3 Oke, sekarang saatnya mobil ini kita keluarin dari Los Santos Custom Sebelum mobil ini kita bawa keliling-keliling ke tol Mobil ini akan gue review lagi Oke, untuk bagian samping kiri kanan gak ada yang berubah Cuman yang berubah itu ya gue tambah roll cake sama casis Jadi mobilnya ada tambahan di samping kanan kirinya Terus untuk bumper depan gue tambah lagi Dan untuk bumper belakang gak ada Cuman gue tambah spoiler di belakang Jadi yang GT Wings Oke, untuk spoiler GT Wings ini lumayan tinggi juga Dan disini ada hexas Untuk hexas gue ganti juga biar suaranya lebih keren Terus disini ada velg Untuk velg gue ganti yang sport dan gue ganti yang buff wheels Oke, sekarang saatnya kita coba mobil pevister komet di daerah tol Apakah mobil ini memiliki tenaga yang sangat tinggi dari sebelumnya Dan kalian simak aja video ini Oke, sekarang gue sudah berada di daerah tol Dan di mana tadi gue udah jalan-jalan Tapi gak ke-record sama gue Oke, langsung aja gue coba tenaga mobil ini Mobil ini memiliki suara knalpot yang lumayan kenceng juga Dan ada suara turbonya yang nyaring Jadi misalnya kalau kalian mau kebut Suaranya itu agak keras gitu ya Jadi kedengeran gitu Mobil dengan seharga 85 ribu dolar Kenceng banget seperti ini ya cuy ya Kalau Range Rover itu harganya 90 ribu dolar Tapi masih kencengan tenaga mobil ini Oke, sekarang saatnya kita lihat Mobil ini mentok di kilometer berapa Dan kalian simak aja video ini Kalau menurut gue Mobil ini mentok di kilometer per jam 130-an Menurut gue Mobil ini sangat worried lah Untuk kalian beli dengan seharga 85 ribu dolar Karena mobil ini udah gue bawa kenceng Dengan kecepatan 130 km per jam Mobil ini masih anteng dan masih imbang Karena setirnya itu gak terlalu goyang-goyang Beda sama mobil-mobil lain Kalau mobil-mobil lain dibawa kenceng tuh Dia bakalan limbung gitu loh Kalau mobil ini enggak Dia masih tetap anteng dan lumayan enak Kalau buat dibawa perjalanan jauh Oke, sekarang saatnya kita coba Untuk keja-kejaran sama mobil polisi Apakah mobil polisi bisa ngumber mobil Pevister komet ini atau enggak Oke, kalian simak aja video ini Oke, sekarang sudah bintang 5 Dan disini gue sedang menunggu mobil polisi Untuk menjemput mobil komet ini Apakah mobil polisi bisa ngumber mobil komet ini? Kalian simak aja Tapi mobil polisinya gue tunggu-tunggu Gak dateng-dateng nih Oke, gue akan puter balik aja Dan ternyata pas gue puter balik Ada mobil polisi coy Dan mobil polisinya lagi ngumber mobil komet Dan kita lihat Apakah mobil polisi bisa ngumber mobil ini? Dan ternyata jawabannya itu Gak bisa ngumber mobil ini coy Mobil ini memiliki tenaga yang lumayan kenceng banget Jadi menurut gue Mobil ini sangat worried lah Untuk kalian beli dengan seharga 85 ribu dolar Karena kalau kalian beli mobil Range Rover Dengan seharga 90 ribu dolar Mobil Range Rover tuh masih kalah Dengan tenaga mobil ini Jadi untuk next video Gue bakalan bikin video review dan modifikasi Mobil Range Rover Gullivan Terbeler Karena gue juga suka sama mobil Range Rover Karena mobil itu bisa kita bawa dengan Jalanannya berlumpur Ataupun jalanan tol seperti ini Oke, video gue sampai sini dulu Jika kalian suka sama video gue Langsung aja kalian like, komen, share, subscribe Dan tentunya kalian bisa request game ke gue Tunggu video selanjutnya Sampai jumpa ya Terima kasih.